Capa sih Bung untuk pelajar besok? Ya himbauannya pasti yang pertama, saya menghimbau teman-teman Jekmani untuk hadir datang langsung ke Serian Patriot. Bagi yang memiliki tiket, kalau bagi yang gak punya tiket, silahkan nobar di wilayah masing-masing atau nobar di tempat yang sudah disediakan. Persija juga bikin nobar bareng di isinya polis bioskop itu juga. Intinya sih, kita berharap pertandingan besok menjadi titik balik bagi Persija dari impact hasil yang minor ini. Ini semoga pertandingan kelima, awal September, ini menjadi bulannya Persija, bisa naik lagi di klasemen dan bisa memberikan yang terbaik buat Jekmania. Jadi harapannya memang pertandingan hari Sabtu, tanggal 2 September melalui Persibandung menjadi ajang silaturahmi yang bagus bagi Jekmania. Karena mungkin tiketnya harus bisa sold out, karena ini satu pertandingan yang menarik dan seru dan patut dinantikan. Dan semua doanya bahwa Persija bisa dapat kuatikan. Kalau hubungan besoklah agak besar, apalagi Jekmania juga salah satu supporter kreatif. Kira-kira bakal ada yang tersajikan sebenarnya koreo atau apa, kira kemungkinan besok? Kalau untuk koreo sih kita masih belum ada ya, karena kita main jam 3 sore, main di Stadion Batra juga. Sementara Stadion Batra juga masih dihamin satunya, besok itu masih ada beberapa hal yang dilakukan di Stadion itu. Jadi mungkin dari sisi persiapan mungkin kurang matang, tapi kita lebih mengandalkan energi kita, energi teman-teman Jekmania itu dari suaranya, dari atrasnya, stressnya, sampai dengan dari kepadatan di Stadionnya. Sehingga itu yang akan bisa memumpah dari semangat pemain Persija. Berarti itu komitmen untuk memberikan pressure buat tim lawan menurutnya saat dijamu Persija ya? Komitmennya lebih adalah bahwa kita sebagai pemain ke-12 bahwa kita Jekmania berada di sisi Persija bagaimana berperan sebagai supporter yang benar-benar membuat tim lawan pun sampai istilahnya sampai bingung mainnya bagaimana lawan Persija gitu. Nah, jadi memang kami menempatkan diri sebagai itu pemain ke-12 sehingga suara, gemuruh, tenaga, teriakan, apapun itu kita lakukan semuanya demi Persija bisa naik mentalnya, bisa menang, dan juga bisa memberikan yang terbaik. Jelang laga ini ada koordinasi dengan si sama supporter lawan untuk keimbauan mungkin tidak datang ke Bekasi gitu? Saya rasa karena regulasi masih ada ya, jadi tidak perlu lagi ada komunikasi apapun gitu. Tapi yang jelas memang kalau komunikasi sebelum pertandingan memang secara khusus tidak ada, tapi sebelum pertandingan memang pasti juga kami, pengurus-pengurus diri kemarin juga sering berkomunikasi dengan teman-teman dari Bandung gitu lah. Teman-teman kontak supporter Bandung memang, ya kita intinya memang masalah regulasi ini kita sangat amat memahami situasinya. Dan ketika regulasi sudah ditetapkan, ya memang seharusnya semuanya sudah saling paham lah, entah itu yang dari Jakarta maupun dari Bandung. Kalau ini kan meningkat laga besar juga ya, kan kalau yang di laga Persija Persebaik kemarin kan juga di GBK ada tim supporter dari tim tamu. Nah kalau misalkan untuk nanti di-faktif, mengikapinya gimana ya? Ya saya rasa pertandingan Persija Persebaik kemarin di awal-awal Liga itu menjadi pelajaran yang bagus bagi Persija dan juga bagi Jep Mani ya, bahwa bagaimana regulasi itu ada dan bagaimana kita belajar untuk menaati aturan yang ada dan bagaimana juga kita mensiasati hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi saya rasa yang kemarin melang Persija Persebaik itu sudah selesai, sudah terjadi dan itu menjadi sebuah pelajaran yang bagus bagi Jep Mani agar segala sesuatunya yang dipaksakan memang tidak baik. Tapi memang segala sesuatunya memang harus dimulai, tapi segala sesuatunya tidak bisa dipaksakan dan tinggal bagaimana kita menyekapinya. Bu, Bu, tadi kan menyematkan kata segera setelah segera dimulai, berbicara tentang hubungan baik. Tadi juga sudah ada komunikasi dengan teman-teman Bandung, kira-kira melihat ke depannya gimana sih, Bu? Melihat hubungan antara Dejek dengan teman-teman Bandung ke depannya, arah depannya atau bagaimana? Ya pertama saya rasa tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin bagaimana hubungan antara skotter Jakarta dan skotter Bandung gitu. Jika sesuatunya pasti bisa berjalan dengan baik. Cuma memang semuanya harus dengan proses yang benar gitu loh, semuanya harus benar proses yang sesuai dengan torsinya masing-masing. Karena sekali lagi bahwa kita memaksakan kehendak pun memang mungkin akan kurang baik juga gitu. Tapi yang jelas kita juga mau nonton persija dimana saja. Bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Surabaya, tapi di seluruh Stadion Indonesia. Kami jatuhnya ingin menempatkan diri kita sebagai benar pemengar 12 dimana persija main disitu kita ada. Jadi dengan tujuan mulia seperti itu, saya rasa untuk mencapai tujuan itu kita harus melakukan banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Salah satunya mungkin memang memulai segala sesuatu yang baik demi komunikasi dan demi tercapainya tujuan kita ya. Berarti hubungan Jak Mania sama thinking saat ini kondusif? Gimana? Hubungan Jak Mania dan thinking saat ini kondusif? Ya Alhamdulillah sih sampai saat ini sih kita memang, ya memang kita mungkin belum bisa bertemu langsung ya. Mungkin bisa belum, belum bisa bertemu langsung gitu loh. Tapi secara hubungan sih ya kita baik-baik aja sih. Bum, sedikit mungkin trackback ke tragedi Kanjuruhan. Setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan itu, kan bisa dibilang hubungan Jak Mania dan thinking lebih kondusif lagi gitu Bum. Yang nggak terlalu keras seperti sebelum-sebelumnya. Ya memang, memang artinya walaupun saya bilang itu tragedi Kanjuruhan tidak ada hikmahnya gitu. Karena terlalu jahat kalau kita katakan ada hikmahnya. Tapi apa yang disebabkan oleh tragedi Kanjuruhan? Mungkin ada efek ke beberapa teman-teman supporter di mana ada banyak juga teman-teman supporter yang memang sudah cukup lelah dengan rivalitas yang terlalu berlebihan. Dan kita semua sepakat bahwa tidak ada lagi rivalitas dengan penggunungan satu sama lain gitu. Kita juga sepakat lagi bahwa tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang karena sepak bola. Jadi ketika kita berangkat dari situ, nanti semuanya akan baik-baik aja. Jadi saya rasa gini, karena tidak ada yang bisa menjamin setelah tragedi Kanjuruhan, sudah tidak adanya lagi kerusuhan atau kekacauan yang terjadi karena supporter. Tidak ada yang bisa menjamin itu gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita membuat itu bahwa kita menganggap tragedi Kanjuruhan adalah titik balik. Titik balik bahwa oke, kita harus mulai semuanya lagi dari awal. Kita harus mulai memperbaiki lagi. Tidak mudah memang, tapi memang harus dilakukan. Tapi kalau dari cek mana sendiri dan itu apa? Sudah ada, sudah ngambil langkah? Itu nggak sebenarnya? Saya rasa langkah yang paling tepat adalah memang kita sebenarnya sebetulnya adalah kita, apa ya, kayak kita sudah, ini. Langkah yang paling tepat dan paling baik adalah kita mematuhi dulu regulasinya. Kita mematuhi dulu peraturan ini. Karena peraturan itu dibuat pasti dengan ada alasan. Ketika kita memang masih belum boleh berangkat ke Bandung ataupun sebaliknya. Jadi Bandung berangkat ke Jakarta itu kan pasti juga dengan alasan. Mungkin bisa dikatakan ada alasan, ada pihak yang takut atau kita bisa mengamankan dan lain-lain. Sebagainya, menurut saya itu hanya bagian. Tapi poin pentingnya adalah bahwa memang mungkin belum siap. Mungkin belum layak dianggap siap. Sehingga untuk saling kunjung satu sama lain. Jadi ya ini yang harus kita tekankan bahwa hubungan antara supporter Persija dan supporter Persibandung ya mungkin ada yang sudah membaik, sudah komunikasi lebih intens lagi. Tapi untuk saling kunjung saat ini mungkin kita belum bisa karena baik lagi bahwa proses itu harus kita jalankan. Lubung ini kan tadi balik ke diri masing-masing berarti dari The Jack Manian sendiri ada himbauan kayak anti-nyanyian rasis atau baju-baju cetak yang rasis itu udah mulai di-stop di The Jack Manian. Ya segala sesuatunya pasti ingin kita lakukan yang terbaik buat Persija ya. Segala sesuatu yang tidak bisa merugikan Persija pasti kita lakukan. Jadi ketika itu bisa membuat Persija rugi dan bisa membuat Persija atau The Jack Manian ya segala macem ya itu yang kita hindari. Pada pertandingan nanti apakah ada pengawalan lagi bung dari teman-teman Jack Maniannya ke Bus Persibandung? Pengawalan itu adalah bentuk tanggung jawab Jack Maniannya terhadap Persibandung. Jadi ketika kita masih merasa bertanggung jawab ya kita pasti akan melakukan itu. Berarti kemungkinan bakal dikawas sempat di Persebaya kemarin? Kan kemarin waktu setelah saat di Kenji Rumah kita ketemui di DPR. Dan Bung waktu itu di sana bilang kita gak usah ngomongin format Liga gimana berjalan tapi lebih ke gimana proses pengamanan supporter. Nah dengan kalau Bung Atau bilang supporter gimana datang ke stadion aman gitu. Dan kalau dengan larangan supporter away ini gimana Bung? Saya rasa larangan supporter ini membuat ruang dan waktu agar federasi dan operator itu membuat regulasi yang baik untuk away. Karena away itu bagian-bagian harus diatur. Kita sepakat bahwa away itu harus diatur. Nah sekarang tinggal bagaimana federasi dan operator Liga itu mengatur tentang kebijakan away ini gitu loh. Karena balik lagi away itu memang sudah ditetapkan bahwa setiap tim Tuan Rumah wajib memberikan kuota 5% untuk tim tamu. Itu secara peraturan ya. Nah siapa yang mendapatkan 5% itu bagaimana cara mendapatkannya itu kan yang belum diatur sampai saat ini. Sehingga mungkin ada beberapa hal atau kejadian-kejadian yang melibatkan supporter tim tamu gitu loh dalam pertanyaan Sampakulana. Nah ini menurut saya bahwa ya ada bagusnya memang ketika tidak ada nyelarangan away ini. Jadi ngasih waktu lah. Ngasih waktu dan ngasih ruang untuk memperbaiki. Tapi menjadi tidak bagus, menjadi sia-sia ketika perbaikan itu tidak terlihat sama sekali. Jadi ini ada dua hal yang memang harus dicermati. Ketika adanya ruang dan waktu untuk memperbaiki itu menjadi bagus. Tapi ketika tidak ada perbaikan sama sekali itu tidak akan jadi apa-apa. Terakhir Bu, kan kalau ada latihan Persija kemarin, Dejek Mania nampak memberikan semangat dan kira-kira ada gak sih mungkin ultimatum jika misalkan esok laga hasilnya perang memuaskan ultimatum kepada manajemen atau siapa gitu. Saya rasa Dejek Mania melakukan apa yang harus dilakukan ya. Bahwa yang kita lakukan adalah kita memberikan support kepada Persija, memberikan mental kepada Persija. Tetapi se-apa ya, apapun hasil yang dialami Persija, Dejek Mania berjadi tidak akan mengendalakan Persija. Itu sih sebenarnya. Sedikit lagi, kan ada fokus yang viral ya. Gimana Dejek Mania dan Viting 1.000 di lebak bulus gitu. Iya. Dari yang sendiri, pengen gak sih itu kejadian? Apa yang saya tercipta lagi lah momennya? Justru kalau saya pengennya gini, yang sering kan viral Dejek Mania sama Boboto di lebak bulus ya. Tapi ada gak foto Dejek Mania sama Boboto di Stadion Siliwangi ataupun di BLA. Itu aja sebetulnya. Oke, udah bang. Oke, udah bang. Makasih banyak ya, mom. Terima kasih ya.